Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang formula lain dari momentum sudut banyak partikel jika di video sebelumnya kita sudah mendefinisikan kita sudah belajar ya definisi dari momentum sudut banyak partikel itu bagaimana jadi di video yang sebelumnya kita sudah mendefinisikan momentum sudut banyak partikel itu adalah jumlahan dari momentum sudut partikel jadi L itu sama dengan sigma Ri cross M Pi ternyata momentum sudut banyak partikel itu bisa kita ekspresikan dengan formula lain atau dengan rumus lain masih ingat ya jadi masih ingat kalau misalnya misalnya ini kita ada banyak sekali sistem partikel-partikel partikel pertama kedua ketiga Sambil dengan partikel ke I kemudian disini itu adalah pusat masanya jadi jarak dari pusat koordinat ke partikel ke I itu adalah Ri jarak dari pusat koordinat ke pusat masa itu adalah RCM ini center of massnya kemudian kemudian jarak dari center of mass posisi pusat masa A ke posisi ke I itu adalah R Ri bar sehingga kalau misalnya kita melihat dari arah sektornya ini kan berarti RCM ditambah dengan Ri bar itu sama dengan Ri jadi dari sini kita punya relasi jadi dari sini kita punya relasi R i R R CM atau Ri itu sama dengan RCM ditambah dengan R i bar jadi kita dapatkan relasi Ri sama dengan RCM plus Ri bar jadi kalau disini momentum sudut itu kita tuliskan dalam bentuk Ri ternyata momentum sudut itu juga bisa kita tuliskan dalam bentuk RCM dan Ri bar jadi kita akan menuliskan momentum sudut itu dalam suku gerak usap masa ini menunggu ini tidurnya tidurnya saya suka ini waktu sirim sirim ini L itu bisa kita tuliskan L itu kita bisa tuliskan sigma I RI nya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk RCM plus RI kemudian disini ada VI kalau misalnya ini kita turunkan terhadap T jadi kita punya DRI per DT itu sama dengan DRCM per DT ditambah DRI per DT nah ini secara tidak langsung adalah VI plus VCM plus VI bar dari sini kita punya relasi saya tuliskan sini saja ya punya relasi VI itu sama dengan VCM plus RCM jadi RI kita tuliskan ini VI kita ganti ini jadi sigma I RI nya kita ganti RI nya kita ganti ya menjadi RCM plus RI jadi setelah RCM RI nya diganti RCM plus RI bar ini RI bar ya kemudian kemudian cross MI ini mau maaf ini MI MI VI nya itu kita ganti menjadi VCM plus V Ibar ini ya kemudian kita pakai aturan distribusi kita pakai aturan distribusi ini kita bisa distribusikan terlebih dahulu jadi kita punya sigma I RCM plus RI bar hati-hati ya ini karena tanda faktor sama RI bar nya hanya mirip cross ini berarti MI VCM plus MI VI bar kemudian kita pakai aturan distribusi ini perkalian RCM ya ini kan RCM dikalikan dengan ini MI VCM jadi sigma nya sigma I kita punya RCM suku yang pertama ya RCM cross MI VCM ditambah dengan suku yang kedua RCM cross MI VI bar ditambah ditambah suku yang ketiga sigma RI bar cross MI VCM ditambah sigma RI bar cross MI VI bar berarti disini kita punya 4 suku ini suku yang pertama suku yang kedua ini suku yang ketiga dan ini suku yang keempat oke setelah ini kita akan analisa masing-masing suku kita analisa suku yang pertama jadi suku yang pertama itu kita punya sigma sigma I RCM cross MI VCM nah untuk yang pertama ini ini kan ada perkalian terhadap penjumlahan terhadap I sedangkan yang mempunyai notasi I itu hanya M saja berarti sigma nya itu hanya berlaku untuk M saja jadi ini bisa kita tuliskan sebagai RCM cross ini sigma nya pindah ke sini ya penjumlahan I MI VCM dan seperti yang kita kemarin kesepakati bahwa sigma I MI itu kan berarti kan M1 ditambah M2 sampai dengan N ya berarti ini menyatakan masa total sistem masa total sistem banyak partikel dan kita simbolkan sebagai M saja jadi untuk suku yang pertama itu bisa kita tuliskan RCM cross M saja VCM nah ini untuk suku yang pertama kemudian untuk suku yang kedua suku yang kedua itu kita bisa tuliskan RDM cross MI PI bar nah ini sigma nya bisa pindah ke sini karena kan ini penjumlahan sigma I itu bisa pindah ke sini karena disini tidak ada I nya ya jadi RCM cross jadi disini sigma I MI PI bar nah nilai dari VI bar itu bisa kita pakai nilai dari sigma I kita akan tunjukkan bahwa nilai dari sigma I MI VI bar itu sama dengan 0 dengan cara kita mesubstitusi ulang ini disini ya jadi kalau dari sini itu kan kita punya relasi VI sama dengan VCM oh ini sorry plus V I bar ini saya salah tulis maaf ya PI bar jadi VI sama dengan VCM plus VI bar jadi disini VI bar dari ini ya relasi ini ya VI bar itu sama dengan VI minus VCM ini kita substituskan ke dalam sini sehingga suku yang kedua itu bisa kita tuliskan RCM cross sigma I ya sigma I MI VI bar nya kita ganti menjadi VI minus VCM jadi ini RCM cross sigma I MI VI dikurangi sigma I MI VCM ini untuk yang disini kan memang ada IIN nya semua tapi untuk suku yang kedua ini yang ada I itu kan cuma M berarti ini kan sigma I MI ini sama kasusnya seperti ini sigma I MI itu adalah masa total kita simbolkan sebagai M saja berarti disini kita punya RCM cross sigma I MI VI ditambah dengan MVCM ditambah dengan MVCM kemudian sesuai dengan video yang kemarin yang kemarin kita sudah pelajari kalau misalnya di slide itu ada di persamaan 8 ketika kita mempelajari tentang kecepatan pusat masa itu kecepatan pusat masa itu kan kita punya relasi berupa M VCM itu sama dengan sigma kita mempelajari ini ya momentum pusat masa kecepatan pusat masa kemudian dari sini kita dapatkan relasi momentum pusat masa jadi VCM itu sama dengan sigma I MI VI nah dari sini kita bisa substitusikan ini kan sama ya oh ini minus sorry ini minus jadi ini sama-sama menunjukkan momentum kalau misalnya saya ganti MVCM yaitu dengan sigma I sigma I MI VI berarti kan untuk suku yang kedua kita punya R CM cross sigma I MI VI minus sigma I MI VI berarti dari sini bisa coret coret sehingga untuk suku yang kedua suku yang kedua hasilnya adalah 0 kita lanjut ke suku yang ketiga kita lanjut suku ketiga untuk suku yang ketiga kita punya yang sigma I RI cross MI DCM nah ini dengan ini dengan cara yang sama dengan cara yang sama seperti itu ini kan sigma I yang kita jumlahkan terhadap I disini adalah RI sama MI cross produk yang ada disini itu kan hanya berlaku untuk vektor saja dan masa MI itu kan besaran skalar jadi besaran skalar ini dia boleh keluar dari cross product dan dia boleh pindah mau disini atau disini itu sama saja karena dia bukan vektor jadi karena berhubung disini adalah penyumlahan terhadap I dan yang menjumlahkan itu adalah RI dan MI jadi ini bisa kita tuliskan sigma I RI MI jadi pindah ke sini karena ini besaran skalar cross V CM jadi bisa dituliskan seperti itu kemudian dengan menggunakan relasi yang ada disini tadi itu ya jadi kan tadi kan kita punya relasi RI jadi dengan relasi RI itu sama dengan RCM plus RI RI ini RI bar bukan RI ini RI bar ini RI bar jadi dengan tadi kan relasi ada relasi RI itu sama dengan RCM plus RI bar berarti RI bar itu bisa kita tuliskan RI bar itu sama dengan RI minus minus RCM kalau ini kita substitusikan ke dalam sini berarti kita punya sigma I RI nya kita ganti RI minus RCM RI cross V CM jadi disini kita punya sigma I RI MI dikurangi sigma I MI R CM cross V CM dari relasi ini masih ingat ya posisi pusat masa jadi ketika kita membahas tentang posisi pusat masa saya taruh sini ya posisi pusat masa itu kan RCM itu sama dengan sigma MI RI per M jadi dari sini kalau misalnya ini pindah ruas kan berarti kita punya MRCM itu sama dengan sigma I MI RI jadi sigma I MI RI jadi disini ini kan sigma I MI ini kan sama dengan M sama saja bisa kita tuliskan sebagai M ini saya hapus dulu ya jadi ini MI RI MI itu sama dengan MRCM jadi ini kan sama saja ini MRCM atau mau dituliskan sebagai MI RI saja kan juga gak masalah dikurangi dengan ini kan sama dengan MRCM cross V CM ini corek corek berarti suku yang ketiga itu nilainya 0 nah sekarang suku yang keempat nah suku yang keempat itu kita punya rumus yaitu sigma I RI bar RI bar ya cross MI VI bar ini masih utuh ini sehingga kalau misalnya kita masukkan semuanya ke dalam satu persamaan yang ada di bawah tadi itu ya kita punya rumus L itu sama dengan suku yang pertama hasilnya adalah suku yang pertama itu hasilnya adalah RCM cross M VCM suku yang ketiga kedua itu 0 ketiga itu juga 0 ditambah dengan suku yang keempat yaitu RI bar RI bar ya cross MI VI bar jadi disini L itu selain kita tuliskan sebagai L itu sama dengan sigma I MI VI ini semua SIGMA I RI cross MI VI itu bisa juga kita tuliskan ini kan yang yang video tadi kita yang video sebelumnya kita ini ya definisikan ternyata momentum sudut itu juga bisa kita tuliskan seperti ini jadi ada dua penulisan momentum sudut banyak partikel jadi ada dua formula bisa kita tuliskan dalam bentuk posisi biasa ya jadi momentum sudut itu adalah jumlahan dari momentum sudut partikel-partikel atau momentum sudut itu bisa kita tuliskan dalam suku gerak pusat masa jadi suku yang pertama itu menunjukkan gerak jadi menunjukkan gerak pusat masa orbital jadi suku yang pertama itu menunjukkan gerak orbital kemudian suku yang kedua itu menunjukkan gerak spin jadi ini gerak pusat masa kalau ini di sekitar pusat masa jadi momentum sudut itu bisa kita tuliskan dalam dua rumus ini nah nanti kalau misalnya ada suatu kasus atau suatu soal yang menghendaki disuruh menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus ini harusnya hasilnya sama mau yang pakai yang ini atau ini itu harusnya hasilnya sama itu ya ini tentang momentum sudut limier kemudian Terima kasih.